Dalam rekaman kamera pengintai ini, terlihat dua pelaku tengah mondar mandir di kawasan perumahan di Alay Parakopi, kecamatan Padang Utara Padang, pada tanggal 14 November lalu. Setelah mengintai target dan melihat suasana sepi, salah seorang dari mereka memanjat pagar rumah. Sedangkan seorang lainnya menunggu di luar. Tak butuh waktu lama, sebuah sepeda milik korban raib dibawa kabur kedua pelaku. Berdasarkan laporan korban yang kehilangan sepedanya, kerugian yang diderita mencapai 6 juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan juga telah melihat rekaman kamera pengintai untuk mengetahui identitas pelaku. Kedua pelaku, atas nama Tomi dan Rahmat ini, akhirnya ditangkap polisi di dua lokasi yang berbeda, di daerah Balai Baru. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda curian yang telah dijual kepada pedagang sepeda. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Moporesta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara terungkap. Kedua lelaki itu ternyata telah mencuri 21 buah sepeda di lokasi yang berbeda. Uang hasil penjualan sepeda mereka gunakan hanya untuk bermain judi daring. Telah kita amankan dua pelaku, tersangka pencurian sepeda. Untuk pelaku kita amankan di daerah Balai Baru, di Jemaatang Kurancis. Untuk kedua pelaku terekam CCTV, dan setelah kita interogasi, laku mengakui bahwa lebih kurang 21 kali atau 21 dkp melakukan pencurian sepeda yang berada di Wilkum Kota Padang. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Alfie melaporkan dari Padang.